sekitar 10-20% bisa positif tanpa menderita jadi kalau hal tersebut terjadi dokter mencurigai ada penyakit atau imun dia akan melakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hey Dok, jumpa lagi di Hey Dok Podcast dengan saya Dr. Fajar Nurheryanto dan kali ini, Hey Dok Podcast akan membahas tentang mengenal autoimun bersama Prof. Dr. Dr. Heru Sundaru SPPD KAI dokter spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi Brawijaya Hospital Saharjo Hey Dok, apa kabar Prof? Alhamdulillah, baik saja Dr. Fajar Alhamdulillah, Prof hari ini saya temannya sangat menarik ini Prof yaitu mengenai autoimun sering menjadi pembahasan juga di masyarakat Sebelum kita mulai Prof, mungkin bisa dijelaskan apa itu autoimun? Autoimun adalah bagian daripada sistem kekebalan yang mengalami kelainan Kita tahu, sebagai manusia kita mempunyai sistem kekebalan Dalam keadaan normal, wajar-wajar saja kita bisa menghadapi segala macam tantangan misalnya infeksi virus, bakteri dan kita survive Dalam hal autoimun sistem kekebalan kita atau sistem imun kita itu justru menyerang badan kita sendiri organ tubuh kita sendiri itu yang disebut autoimun beda dengan alergi alergi adalah reaksi yang tidak wajar terhadap lingkungan misalnya seseorang yang alergi telur umumnya manusia itu atau masyarakat bisa makan telur sepuas-puasnya tapi pada orang alergi telur, dia timbul reaksi hebat beda lagi dengan kekebalan yang menurun yang sebut istilahnya imunodefisiensi di mana sistem kekebalan itu justru menurun sehingga tidak sanggup melawan tantangan ataupun infeksi dari luar sehingga dia mudah sekali terinfeksi nah, fokus kita adalah hari ini mengenai autoimun atau sistem kekebalan yang menyerang tubuhnya sendiri menarik sekali ya Prof tetapi kita tuh punya autoimun mengapa ya Prof? kenapa kita punya autoimun? apakah dari keturunan? atau mungkin ada penjelasan lain Prof? ya, sejauh ini dikaitkan dengan banyak hal salah satu adalah autoimun itu diturunkan ya, sehingga memberikan reaksi yang tidak wajar yang kedua adalah punya bakat adanya infeksi yang datang dari luar tubuh itu memberikan reaksi yang berbeda ya, oleh karena itu badan akan membentuk yang disebut jad anti atau antibody yang akan menyerang sel daripada tubuh manusia itu sendiri antibody ini tergantung sel mana sel badan mana yang akan terkena bisa kena kulit bisa kena ginjal ataupun organ-organ tubuh yang lainnya selanjutnya Prof bagaimana Prof itu bisa menyatakan kalau pasien itu memiliki autoimun apakah dari wawancara atau anamnesis atau pemeriksaan fisik atau pemeriksaan lab bagaimana Prof? baik dokter akan mengatakan bahwa Anda menderita penyakit autoimun biasanya dimulai dengan wawancara atau teluhan pasien apakah dia mengalami sakit sendi atau kulitnya merah ataupun pucat atau lesu yang tidak kunjung selesai atau demam yang tidak berkesudahan dan banyak hal lain yang melibatkan berbagai organ jadi kalau hal tersebut terjadi dokter mencurigai ada penyakit autoimun dia akan melakukan namanya pemeriksaan fisik pertama dia akan lihat penampilan dari luar dulu apakah tampaknya loyo atau demam kemudian dia lihat kemudian ada bercak-bercak merah di kulit biasanya kalau pada lupus misalnya pada pipinya merah atau dia juga ada kelainan sendi atau penyakit darah lainnya ataupun pemirsaan laboratorium nanti akan dilakukan pemirsaan disebut anti-nuklear antibody jadi anti-nuklear antibody itu lebih mengarah tapi bukan spesifik untuk penyakit autoimun manakala di laboratorium itu mendukung adanya penyakit autoimun maka dikatakan orang itu mempunyai penyakit autoimun baik Prof selanjutnya nih saya ingin menggali lebih dalam lagi mengenai tes yang Prof sebutkan tadi itu sering disebut sebagai ana tes ya Prof? iya betul sekali itu untuk output yang dihasilkan dari lab tersebut itu bagaimana Prof? nah ya jadi pada autoimun itu kita memeriksa cat anti atau antibody ya yang pada penyakit autoimun itu akan muncul meskipun tidak 100% tergantung penyakit apa yang diderita pada lupus mungkin penyakit autoimun anaknya itu bisa mencapai 80-90% tapi pada penyakit autoimun yang lain itu bervariasi antara 60% pada rheumatoid artritis misalnya atau penyakit tiroid mungkin hanya sekitar 10-20% dan sebagainya bervariasi kadarnya pun bervariasi kita pernah dengar 1 per 100 1 per 320 1 per 1000 nah kalau kita mendapatkan kadar anak positif bisa bermaksud ataupun mendukung adanya penyakit autoimun tetapi ya saya katakan anak positif itu tidak selalu harus berkonotasi dengan penyakit autoimun karena apa? karena orang sehat pun sekitar 10-20% bisa positif tanpa menderita penyakit autoimun sebaliknya penyakit autoimun yang lain ya tidak semuanya anaknya positif sehingga dia harus memeriksa antibody yang lain tidak tidak harus anak tetapi ada pemisahan antibody yang lain ya tergantung penyakitnya misal pada rheumatoid artritis ataupun penyakit yang disebut rheumatik ya autoimun itu kita periksa antibody terhadap rheumatoid faktor misalnya atau CCP ya jadi tergantung penyakitnya maka mungkin ada pemeriksaan tambahan ya jadi pertama kalau positif mendukung adanya autoimun tetapi tidak selalu harus punya penyakit autoimun sebaliknya kalau kita punya hasil ANA atau anti-nuclear antibody test negatif umumnya tidak mempunyai penyakit autoimun tetapi saya katakan tadi tidak semua penyakit autoimun mempunyai tes ANA positif jadi kalau negatif tetapi masih mungkin ada gejala lain dokter akan melakukan pemeriksaan antibody yang lain ya kira-kira gitu jadi negatif umumnya tidak tetapi kalau kecurigaan mempunyai autoimun maka kita akan melakukan pemeriksaan antibody yang lain menarik sekali jadi tidak hanya dengan ana test tapi juga harus memerlukan pemeriksaan lab yang lain untuk lebih menspesifikan kembali betul sekali oke baik untuk tes lab yang lain tadi kan sudah dijelaskan ada remotoid faktor mungkin ada beberapa lab yang bisa untuk dijelaskan lagi baik ya tadi misalnya pada kasus remotoid artritis ya mungkin anak positif tapi mungkin juga negatif jadi kalau pasien itu punya gejala sakit seni yang banyak disebut poliartritis maka kita lakukan pemirsaan tadi remotivator atau CCP penyakit autoimun itu tidak selalu multiple tapi juga ada single organ artinya menyerang hanya satu atau dua organ saja misalnya pada tiroid pada tiroid atau kelenjar tiroid yang ada di leher kita sini maka kita akan meriksa penyakit antibody tipeo misalnya jadi itu akan mendukung penyakit tiroiditis ataupun penyakit radang kelenjar tiroid ya nah atau penyakit lain misalnya penyakit darah kita tentu akan periksa sel-sel darah yang lain kayak trombosit misalnya ya juga bisa terjadi penyakit autoimun menyerang darah atau penyakit yang menyerang liver atau penyakit ginjal kita dengar ada anti dsdna itu untuk penyakit ginjal ataupun pemeriksaan komplement ya untuk penyakit ginjal nah kalau penyakit autoimun itu sudah menyerang organ tubuh maka kita meriksa fungsi daripada organ tubuh tersebut misalnya kalau kena ginjal kita periksa kurium kreatinin ya dan laju filtrasi glomerulus ya kalau kena misalnya liver kita periksa SGOT SGPT ya jadi fungsi apakah fungsi daripada organ tersebut sudah terganggu kita lihat pemeriksaan spesifik daripada masing-masing organ ya kira-kira begitu baik Prof wah menarik sekali Prof penjelasannya Prof tapi mungkin masyarakat juga ingin tahu Prof misalkan kita tuh saya nih kira-kira kapan saya memerlukan pengecekan lab-lab tersebut gejala apa yang menyebabkan saya harus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tersebut Prof mungkin supaya saya bisa lebih aware misalkan oh ternyata saya perlu tes oke pemeriksaan ini bukan screening saya misalkan pemeriksaan-pemeriksaan saja tentu kalau dia ada keluhan atau kecurigaan adanya penyakit autoimun kita baru lakukan pemeriksaan anak tadi jadi tidak sembarang pemeriksaan-pemeriksaan saja nanti menimbulkan kekhawatiran kadang-kadang anak saya positif waduh saya punya penyakit autoimun penyakit autoimun tidak hanya berdasarkan laboratorium tidak hanya atau melulu karena apa? anak positif kalau tidak ada keluhan apa-apa ya didiamkan saja karena orang sehat pun bisa mengandung anak positif sebaliknya kalau kita ada keluhan banyak anaknya negatif tidak berarti kita tidak ada autoimun mungkin pemerlukan pemeriksaan antibody yang lain kira-kira begitu baik Prof untuk penyakit autoimun ini sendiri Prof apakah bisa sembuh Prof? sekali kita menderita penyakit autoimun itu genetik jadi rasanya sembuh tidak tetapi bisa dikontrol artinya dia bisa menjalani hidup ini dengan normal bedanya dengan orang normal dia memerlukan obat pengontrol sebagai gambaran saya katakan orang hipertensi apakah dengan minum obat anti hipertensi bisa sembuh? tidak dia mengontrol hipertensinya supaya tidak terjadi komplikasi kira-kira gitu atau orang sakit gula atau diabetes minum obat apakah dia sembuh? tidak kita mengontrol gula darahnya supaya tidak terjadi komplikasi baik ke jantung ke ginjal ke otak dan sebagainya jadi metode pengobatnya adalah sistem kontrol dikendalikan agar kualitas hidup kita seperti orang normal wah menarik sekali jadi untuk lebih mengontrol supaya kita dapat menjalankan hidup sehari-hari seperti biasa ya ini prof kan di masyarakat kadang suka ada istilah-istilah yang mendekati autoimun seperti remisi atau flare mungkin bisa dijelaskan lagi maknanya apa itu remisi tujuan pengobatan kita adalah mendapatkan remisi remisi itu dalam keadaan tenang seolah-olah sembuh tanda petik ya meskipun untuk itu dia minum obat tapi kalau ada keajaiban kadang-kadang dia ada meskipun jarang sembuh sempurna meskipun suatu hari bisa kambuh lagi jadi remisi adalah dalam keadaan tenang hidup seperti orang normal dia bisa melakukan segala aktivitasnya setiap hari tanpa hambatan apa-apa laboratoriumnya normal semuanya normal itu remisi nah apa itu pula flare flare itu adalah kumat ya serangan datang kembali ya segala sakit sendi kurang darah gangguan ginjal muncul kembali nah tujuan kita adalah mengendalikan flare tadi supaya mencapai keadaan remisi tenang supaya dia hidup dengan normal ya kira-kira begitu baik Prof lalu apabila ada orang dengan autoimun apakah boleh divaksin Prof nah ini pertanyaan menarik dalam situasi pandemi COVID-19 pertanyaan ini sering muncul ya dia saya autoimun saya tidak boleh divaksin siapa bilang indikasi vaksin adalah semua boleh divaksin kecuali orang yang alergi berat terhadap vaksin tersebut ya jadi misalnya orang setelah vaksin dengan vaksin yang sama timbul reaksi sampai pingsan sampai reaksi hebat ya mungkin kita gantikan dengan metode lain ya jadi autoimun bukan merupakan hambatan untuk vaksin meskipun masih kontroversi ada bilang orang autoimun tidak boleh vaksin enggak lah ini masih kontroversi sekali banyak kan para ahli sependapat bahwa manfaat vaksin jauh lebih besar dikomplikasi daripada vaksin adalah orang kecil-kecil terjadi orang autoimun dapat vaksin kejala tapi apakah itu satu koinsiden atau kebetulan saja mungkin kalau betul manfaat vaksinasi jauh lebih besar Anda lihat sendiri orang yang divaksin covid orang sekarang jarang sekali yang dirawat ilmuwan sakit jarang sekali meninggal waktu pandemi covid banyak orang antri mau dikubur sekarang Anda lihat jarang sekali kan itu adalah manfaat vaksin sekarang adakah kenaikan jumlah orang-orang autoimun setelah divaksin rasanya insidencenya sedikit kecil sekali jadi kalau dihitung untung ruginya silahkan vaksin supaya Anda tidak sampai dirawat rumah sakit apalagi masuk ICU kira-kira begitu mungkin boleh saya simpulkan sangat disarankan untuk vaksin namun tetap kontrol dulu ke prof atau bagaimana iya sebaiknya begitu sebaiknya begitu ya prof tidak usah ke saya karena dokter ahli yang lain juga banyak maksud saya untuk ahli-ahli imunologi ya prof oke baik prof untuk selanjutnya prof apakah penyakit autoimun ini bisa dicegah kejadiannya baik tentu kalau bisa dicegah ya dicegah kayak vaksin sayangnya gak ada vaksin untuk autoimun ya jadi penjagaan itu adalah orang-orang yang punya bakat kalau orang punya bakat misalnya saudara Anda atau ayah keluarga darah ibu bangkali ada saudara perempuannya kena autoimun mungkin Anda sebaiknya lebih berhati-hati dalam menjalankan hidup hidup sehat intinya kita menghindari faktor risiko apa faktor risiko yaitu kalau Anda terutama wanita kenapa penyakit autoimun sebagian besar adalah perempuan ya kenapa sekarang masih kontroversi apakah karena kromosom X ya kromosom turunan ya kemudian juga apakah karena perempuan apakah karena hormon perempuan estrogen dan sebagainya kita belum tahu dengan pasti ya nah kemudian tidak merokok tidak overweight dan kemudian tidak kalau Anda punya bakat itu misalnya Anda positif tapi Anda tidak punya gejala paparan sinar matahari yang berlebihan itu barangkali mesti dihindari jadi apakah itu bisa mencegah kalau walam tapi itu yang disarankan para ahli saya rasa sekian wah banyak sekali informasi yang diberikan Prof Heru terima kasih banyak atas penjelasan yang diberikan ya Prof sama-sama semoga bermanfaat moms and dads terima kasih telah menyaksikan Hey Dog Podcast jangan lupa untuk saksikan terus Hey Dog Podcast lainnya di channel Youtube Brawijaya Healthcare Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton